Ya ciao kita kembali lagi di kata-kata Mustafa membahas tentang sesuatu yang ada di sekitar kalian tapi kalian acufkan atau kalian tidak akui keberadaannya Ya kita sekali lagi membahas tentang agnostisme atau agnostik dan seperti kalian yang lihat ya di judul atau di turnel Kita akan membahas tentang agnostik dasar dari agama Setujukan kalian? Ya sebelum kalian mendengarkan video ini lebih jauh saya harap kalian mendengarkan atau melihat atau memahami video ini dengan hati yang terbuka Dengan hati yang positif ya karena tentunya bagaimanapun kalau kalian melihat sesuatu yang jadi negatif gitu ya Pemuka agama sebesar apapun kalau kalian lihat-lihat dengan kebencian ya akhirnya tidak akan ada habisnya Jadi semoga ini bisa menjadi ilmu pengetahuan sumber informasi atau tinjauan bagi kalian untuk berkehidupan Tentunya dari sudut pandang agnostik bagaimana sih gitu ya Dan ya agnostik sebagai dasar agama Ya perlu kalian amati disini Sebagai orang yang juga pernah beragama atau mungkin masih beragama atau pernah mendalami menjalani ritual ibadah agama Tentunya kehidupan saya itu tidak jauh-jauh dari mencari tahu tentang agama saya ini udah benar atau enggak Banyak sejarah-sejarah atau informasi tentang keagamaan, cerita, mitologi dan lain hal yang menurut saya menarik untuk saya dalami Tentunya saat ini sebagian masih saya ingat, sebagian masih menginspirasi saya ya Salah satunya tentang cerita bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lainnya Dan ya bila kita amati Kenapa agnostik bisa menjadi dasar sebuah agama atau bahkan dasar semua agama Memahami agnostisme, memahami agnostik adalah memahami prinsip ketidaktahuan Artinya saat kita menjadi manusia dan kita tidak tahu Maka kita perdalami ini kenapa kita bisa tidak tahu Dan ini bisa ada di berbagai sudut pandang dan perspektif tentunya ya Bagaimana kita memahami apa yang kita lihat ini salah atau benar Ini menghakimi atau aku menilai gitu ya Sehingga ketidaktahuan ini bisa dikedepankan dan akhirnya kita menjadi tahu gitu ya Dan prinsip ketuhanan tentunya menjadi satu dasar yang kita tidak bisa yakini atau kita tidak bisa percaya begitu saja gitu ya Kalau kita lihat ada sebuah titik dimana kita bisa melihat Nabi-Nabi ini atau bahkan orang-orang terpilih Atau juga kita tidak serta-merta terlahir langsung tahu gitu ya Tidak serta-merta terlahir memiliki IQ tinggi kayaknya Albert Einstein gitu ya Saat baru lahir ya ingat saat baru lahir Sampai akhirnya mungkin orang-orang yang terpilih Mungkin Nabi, mungkin kalian mendapat hidayah bahkan wahyu dari Tuhan Dan situlah titik kalian akhirnya mengetahui apa tugas dan tujuan kalian Tapi coba kembali, coba kembali lagi dengan apa yang saya jelasin tadi Apakah kalian benar-benar ujuk-ujuk gitu ya Serta-merta tahu bahwa kalian memiliki tujuan kehidupan gitu ya Dan ya mungkin kita kan manusia biasa Kita tidak bisa samakan diri kita dengan Nabi, dengan Rasul, dengan orang-orang yang terpilih itu Ya tetap saja kita terlahir dalam keadaan tidak tahu Kita beranjak dewasa dalam keadaan tidak tahu banyak hal Sampai akhirnya kita tahu bahkan kita mendapatkan hidayah dan wahyu tersebut Dan menurut saya ya karena ada beberapa hukum, beberapa batasan, aturan yang melarang kita Atau menentukan kita sejauh mana kita mengetahui berbagai macam hal Tentunya itu juga yang akhirnya membuat kita mempercayai segala hal dengan satu arah atau satu sudut pandang Dan ya saya akan tetap mengatakan bahwa sebelum kita mengetahui banyak hal Kita tetap akan ada di fase tidak tahu Dan fase tidak tahu itu masuk dalam ruang lingkup pemahaman agnostik Dimana agnostik ini berbicara tentang ketidaktahuan, tentang keraguan Jadi jangan, 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 jangan dianggap ya Seorang agnostik itu berhenti mencari tahu Bahkan seorang ateis Bahkan seorang ateis pun Itu Tidak juga selalu berkata Tuhan itu tidak dipercaya atau saya tidak mempercayai Tuhan Karena sebagian dari ateis atau pemegang paham ateis Itu sampai saat ini tetap mencari tahu banyak hal Termasuk tentang kepercayaannya terhadap Tuhan Hanya saja, hanya saja Dia tidak menemukan satu Satunya ilham atau mujizat atau hidayah seperti yang apa kalian terima Dan saya yakin mungkin kalian yang mempercayai agama pun Tidak semuanya benar-benar mendapatkan hidayah atau hikmah dari agama tersebut Bisa jadi kalian hanya turun-temurun di doktrin dengan warisan agama Yang memang kalian harus percayai Harus paksa untuk Kalau enggak aku akan dicoret nama aku dari kakak keluarga Tapi sebenarnya kalian tidak benar-benar mengilhami agama itu Sebagai hidayah atau sebagai hikmah di dalam diri kalian Yang terjadi apa? Banyaknya orang yang menjolimi perbedaan Dimana ya kalau kamu tidak satu agama dengan aku Kamu tidak satu kepercayaan dengan aku Ya pantas untuk aku hukum Atau aku hakimi Dan apakah kehidupan seperti itu yang kalian inginkan? Bagaimanapun kalian akan bilang Oke toleransi boleh Tapi tentang agamaku yang harus menjadi mayoritas Ya toleransi jenis ini ya saya enggak tahu ya Tentukan sendiri Dimana akal sehat kalian bisa terbuka Dimana akal sehat kalian bisa menerima bahwa Semuanya berdasarkan dari prinsip ketidik tahuan Dan bila ini dimasukkan ke dalam prinsip beragama Tentunya sejarah-sejarah agama menceritakan bagaimana Sejarah Nabi Ibrahim mencari Tuhannya Bagaimana Nabi Musa menyerahkan ketidaktahuannya Dan menyerahkan Tuhan untuk Melancarkan atau Memberikannya jalan yang baik Atau keajaiban yang luar biasa Bagaimana Nabi-Nabi atau Rasul-Rasul kalian yang kalian percayai Itu semuanya berprinsip Dengan ketidaktahuannya Dan dengan ketidaktahuannya tersebut Dia tahu satu hal Bahwa mereka dilindungi Tuhan Tapi ada prinsip ketidaktahuannya Berbedanya adalah bahwa Orang-orang agnostik adalah orang-orang yang ragu Dan ya di zaman sekarang Bagaimana kita tidak bisa ragu Bagaimana kita tidak bisa ragu Dimana orang Bisa menghakimi berbagai macam hal Apalagi di dunia digital Bagaimana orang bisa menghakimi semuanya Dengan sekedar ketak-ketik Dan ya Saya rasa Menjadi seorang agnostik bukanlah pilihan yang salah Sebagai manusia Karena menjadi seorang agnostik Sekali lagi mengedepan prinsip ketidaktahuan dan keraguannya Untuk menentukan nantinya Bagaimana Dia bisa menjadi seseorang Yang benar-benar akhirnya tahu Dan menurut kalian Menurut kalian Apakah benar Menjadi sok tahu Itu adalah tindakan yang Tindakan yang baik Karena saya yakin Tidak ada yang bisa menjamin pun Kalian itu akan masuk surga atau enggak Kalau kalian percaya surga Dan tidak ada yang menjamin juga Saya yang berkata seperti ini Itu berbicara atas Kebenaran yang benar-benar Benar Akhirnya Akhirnya Beribadah dengan tindakan yang Tindakan yang manusiawi Karena ya Bagaimana bisa dan bagaimana mungkin Kita bergantung pada Sebuah ritual Sebuah ritual dimana kita Oh kalau aku ritualnya udah pakem nih Ritualnya udah lurus-lurusan Aku gak perlu mikirin manusia Aku gak perlu mikirin bumi Aku pasti masuk surga Dan ya saya gak tau Kalau kalian berpikir seperti itu ya Saya rasa kalian ada di jalan Tuhan ya Saya doakan Kalau saya berdoa ya Dan ya Agnostik tentunya menurut saya Bisa menjadi dasar dari sebuah agama Dimana kita tidak memfanatiskan sesuatu Untuk sesuatu yang Sifatnya menghakimi Dan saat kalian menentukan sesuatu secara penghakiman Dengan 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 satu 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 mata nih Satu arah ya Satu mata Satu arah Gak mau liat yang lain Kalian mirip sama siapa nih Ya Satu mata Satu arah Gak mau ngeliat yang lain Semuanya gak ada Pokoknya satu arah Satu mata Kalian mirip siapa nih Kalian mirip siapa ya Kalian sendiri yang tentukan Dan Dan saya harap video ini dapat memberikan ilmu pengetahuan baru pada kalian Bahwa Prinsip ketidaktahuan Itu adalah salah satu nilai Atau salah satu pakem dari Paham agnostik Jadi Kalian ingin menjadi orang Yang Yang terus mencari tahu Atau kalian ingin menjadi orang yang sok tahu Jauh Pahlawan kita kau rebahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya